Karang Taruna Tegalega di kota Bogor, Jawa Barat melihat potensi cuan dari menjamburnya tempat makan di kota hujan itu dengan melakukan budidaya lobster air tawar. Dengan memanfaatkan lahan pekarangan, 20 pemuda Karang Taruna Tegalega yang telah melakukan budidaya ini sejak 1 tahun membuat 3 kolam lobster dari terpal. Sekretaris Karang Taruna Tegalega sekaligus pembudidaya Reza mengaku peluang usaha budidaya ini sangat menggiurkan karena tingginya kebutuhan restoran-restoran di kota Bogor. Dalam sebulan, mereka mampu meraup keuntungan 8 juta rupiah. Selain membuat 3 kolam, menurut Reza, ia telah menyiapkan 15 aquarium yang bertujuan untuk mengembang biakan 2 pasangan lobster yang harus dipisahkan secara khusus. Flashback-nya ini memang belum ada, apalagi kota Bogor. Saya sudah coba cari tahu di beberapa kelurahan atau kecamatan, lobster air tawar hampir tidak ada. Sedangkan peminatnya sangat banyak sekali. Restoran, orang yang ingin tahu tentang budidaya lobster, begitu. Kita akan sosialisasi dulu ke warga-warga. Khususnya pemuda-pemudi yang nantinya kita akan membuat mereka jadi berminat untuk mengetahui tentang ilmu lobster. Di tempat yang berbeda, saat ditemui antara pada Sabtu 25 Mei, Lurah Tegalega, Hardi Suhadiman mengaku sangat mengapresiasi yang dilakukan oleh pemuda Karang Taruna Kelurahan Tegalega. Menurutnya, budidaya lobster air tawar akan menciptakan peningkatan ekonomi bagi warga. Dengan adanya budidaya itu, masyarakat sekarang jadi lebih mengenal bagaimana kita cara memelihara lobster lokal. Ya, lobster lokal itu sehingga mempunyai daya tarik tersendiri buat masyarakat untuk menguda. Dan sekarang Alhamdulillah dengan adanya pengenalan masyarakat terhadap budidaya lobster itu, lobster ini sudah mulai merambah ke wilayah RWW lain. Yang tadinya hanya di RW1, sekarang bisa di RW9, karena kemarin kebetulan ada kegiatan sebagai kampung gagah bencana. Hardi menambahkan, pihaknya telah berencana akan melakukan pelatihan budidaya lobster air tawar bagi warga Kelurahan Tegalega. Pihaknya telah berkolaborasi dengan Balai Riset Perikanan Budidaya Air Tawar dan Penyuluhan Perikanan Kementerian Pertanian. Kedepan, pihaknya berencana menjadikan Kelurahan Tegalega sebagai lokasi kampung budidaya lobster air tawar di kota Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Fajar Ilham, kantor berita antara mewartakan.